Hai jadi konsep jaringan itu namanya apa ya tadi eh KVU tadi itu untuk mengontrol keuangannya pakai aplikasi buku kas ya atau buku warung yang sudah tersedia warung tutup atau digilir lebih bisa begitu kan yang satu jaga yang satu ngaji insya Allah begitu itu konsep dari cafe yu KVU itu artinya komunitas Al-Quran for especially especially you komunitas Al-Quran khusus spesial untukmu ya ini satu pola dakwah mungkin yang sederhana yang yang barangkali bisa berguna dan insya Allah dakwah menjadi model gerakan dakwah melalui apa warkop ya cafe warkop lewat ini pangsit lewat Indomie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramukul Tukang Donut dari Baru YouTuber terdua di semester sore tadi habis asal sampai kira-kira setengah enam gitu ya limas perabat lah saya ngobrol sama tukang nasi goreng namanya Pak Ilyas Pak Ilyas gemuk bapaknya anaknya namanya Pak Ilyas intinya dia jualan nasi goreng sudah siap-siap sama apa ayam geprek sama ya begitu untuk sepanjang malam soto juga intinya kan sebelahnya itu kira-kira 10 meter itu dari tempat dia ada ruko yang saya sewa itu sebulan 700 rencananya ukurannya dua setengah kali tujuh meter dan sedang dibangun ya belum jadi kira-kira dua minggu lagi apa sebulan lagi nah itu rencana untuk namanya cafe you cafe youtuber ya sebenarnya ingin konsepnya mungkin orang belum tahu di telinga mereka menjadi warkop sebenarnya itu pusat dakwah habis isa gitu rencana insya Allah mau ngajarin ngaji al-fatihah atau ngaji ikron tuh bapak-bapak di komplek geria beranwir dan dan apa nggak apa-apa kenapa ya dan itu konsepnya untuk pusat pertemuan ya ada meja yang udah disiapkan setengah meter tuh meja yang biru ini kan tuh meja biru setengah meter kali berapa itu kali 60 ya eh kali 60 kali dua meter setengah ya itu rencana nanti biarkan Allah ngasih peluang saya untuk ngajarin ngaji tapi kalau satu ikron dua ikron tiga kebutuhan mereka apa ya di samping mungkin ada suasana mungkin mereka sambil minum gitu sambil makan mie gitu ya sambil minum kopi dan dipasang wifi untuk anak-anak muda di luar itu di halaman ada sedikit teras nanti dibikin semacam lesehan ini paling dia main game ya sampai subuh ya saya nggak mungkin ngikutin sampai subuh paling nanti saya nah udah terlalu orang anak muda di ini yang nunggu mungkin se 그런 dari jam 4 gitu sampai jam 4 subuh gitu ya itu mungkin kita kasih 50.000 lah untuk jaga warung itu jaga ke eh jaga cafe itu Cafe Cafe U namanya Rencana bikin jaringan Rw1 Warnanya biru Hijau Hijau luarnya Backgroundnya hijau nanti dinding dalamnya Dikasih Apa itu loh Wajah-wajah Youtuber-youtuber itu Channel-channel mereka itu Ditempel di dinding pake isolatif ya Jadi untuk podcast juga Siapa anak muda atau siapa bapak-bapak yang mau ngobrol Tentang apa Kita Youtubekan Itu konsepnya Dan pake wifi Karena wasrat optiknya baru sampe situ Gak bisa naik ke tajur ini baru sampe Mana berlir Kata Pak Ilyas itu Daftarnya ke Pak RT, Pak Indra 200 ribu katanya sebulan Wifi, jadi orang yang Longkrong disitu bisa pake wifi gratis Ya mungkin gak cukup 200 Hitungan saya sih bisa 400 kali ya Supaya lebih inilah Lebih ya Binguaskan Ini yang dateng ya Jadi poinnya bagaimana Saya punya peluang Allah kasih pulang untuk ngajarin Al-Fatihah Benerin Bacaan Al-Fatihah Untuk bapak-bapak yang pulang kerja Habis maghrib Eh Habis isa Karena Maghrib Pak Isha Saya ngajar 12 santri Anak-anak komplek brandwek Disini di majelisnya Nanti habis isa Saya mungkin Jaga sebentar di Ruko saya itu Namanya K-V U K-A-F-E-Y-O-U Itu K-V itu Maksudnya ada kepanjangannya K-V-U itu K-nya itu Komunitas A-nya itu Al-Quran F-nya itu For E-nya Especially Especially You Jadi Komunitas Al-Quran For Especially You Jadi Komunitas Al-Quran Khusus Untuk Anda Sebisa-bisanya K-V-U Dari kita Bikin Satu RW Di sini Ada 6 RW Mungkin Bikin 6 Dananya Mungkin bisa dipercepat Pertumbuhan K-V-K-V-U itu Dan konsep Ada guru ngajinya Ada yang ngajarin ngaji Itu Ya Dan Wifi-nya gratis Itu Dananya Kalau bisa Bagi hasil Atau Wakaf produktif Untuk biaya Sewanya Satu tahun Itu 10 Juta Siapa yang Mau Penonton Yang mau Investasi Untuk Menghidupkan Dakwah Lewat K-V-U itu Itu 10 juta Untuk nyawa Setahun Jadi nanti Yang jaga Enak muda Dikasih Gaji harian Aja ya Misalnya 50 Gitu ya Minggu ini Itu melayani Bikin Bikin Mepangsit Bikin Indomie Bikin Kopi Kepala Api Kok yang Lagu itu Kopi Kepala Api Luwak Sama Apa itu Satu lagi Kaling itu Sama Ya Kalau pagi Donut Kalau sempat Bikin Gorengan Bikin Gorengan Malam Bakwan Atau Tahuisi Gitu ya Tapi yang Pokok Habis isa Harus ada Yang ngajarin Ngaji Di jaringan Cafe Itu Dakwah Melalui Cafe Terus Pakai Wifi Gratis Nanti tinggal Anak-anak Udah Yang disitu Panggil Yang Ligiman Game Kalau satu Paling juga Belum pada Bisa Ngaji Satu Upaya Nah itu Nanti di bawah Yayasan Pesan Jolali Saya ingin Ngajak Ini Paling Satu titik Sepuluh juta Cafe Nyewa Setahun Nanti bisa Di Apa namanya Bisa Dikembangkan Untuk Berikutnya Kan Ongkos Sewa Untuk Tahun Depan Itu Bisa Dari Penjualan Jadi Kalau Sepuluh Juta Ini Itu kan Amal Listrik Maksudnya Amal Listrik Dan Amal Ia Sepuluh Juta Amal 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 Listrik Token Itu Berarti Sehari Harus Tiga puluh Ribu Untuk Sewanya Itu Tiga puluh Tiga puluh Lima Itu kan Cukup Tujuh Ini Tujuh Mie Pangset Yang Lima Ribuan Mie Ayam Pangset Ayam Dibikin Sendiri Ada Mesin Yang Sudah Kita Punya Wakaf Dua Juta Setengah Mesin Untuk Bikin Mie Itu Ini Sekedar Ini Bapak Bapak Ibu Adik Sekarian Satu Gerakan Baru Setelah Ada Tujuh Belas Wakaf Subur Di Berbagai Kota Kemudian Sebelas Gorobak Oh Ya Sebelas Gorobak Itu Sudah Kita Hari Ini Kemarin Sudah Yang Nyejil Baru Dua Ada Yang Tiga Sekarang Nyejil Sampai Sepuluh Kali Supo Yikurek Oh Tukang Sayur Pak Mardhani Kayak Ya Udah Sementara Itu Konsep Untuk Ini Untuk Apa Mengembangkan Dakwah Melalui KVU Jaringan KVU Nanti Pake Sistem Franchise Atau Wakaf Produktif Insya Allah Apalagi Ya Udah Itu Intinya Gimana Ngajarkan Quran Intinya Dengan Segala Cara Kita Pake Kemudian Kemarin Baru Selesai Dioperasi Bibir Bawah Poli Alhamdulillah Sudah Sembuh Di RS Sudi Bogor Sekarang Saya Lihat Bibir Sudah Normal Meskipun Ada Cahitan Sedikit Tadi Ketemu Dan Tampaknya Dia Berbahagia Setelah Berpuluh Tahun Sejak Anaknya Kecil Itu Bibirnya Sudah Ada Daging Numbuh Dan Baru Sempat Dioperasi Setelah Anaknya SMA Berarti Hampir 19 Tahun Itu Membiarkan Tidak Ada Yang Memotivasi Untuk Di Ambil Daging Dia Di Blus Total Di RSU Depok Alhamdulillah Sekarang Ya Meskipun Sehari Dua Hari Tidak Bisa Makan Karena Tidak Boleh Kena Ini Tidak Tidak Boleh Kena Makan Dengan Dana Dan Doa Pelaksana Operasi Empok Lehat Namanya Tidak Buru Cuci Buru Cuci Setrika Dan Nyapu Di Berbagai Rumah Di Komplek Bari Termasuk Setiap Kamis Di 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 rumah Saya Ini Nyuci Sama Ngepel Setrika Dan Bersihkan Itu Bersihkan Majelis Di Pel Ya Kita Kasih Berapa Kadang 100 Kadang 50 Tambah Beras Ini Program Terakhir Program Dakwah Yang Ini Jaringan Jaringan Cafe You Warkop Ditambah Bapak Dan Donat 24 jam Beroperasinya Supaya Membuka Pekerjaan Untuk Minimal Dua Orang Anak Anak Muda Disini Yang Bisa Untuk Menangani Meracik Kopi Dan Gorengan Tapi Tapi Nanti Mau Dikembangkan Di Sembilan Desa Di Kecamatan Parung Insyaallah Cafe You Cafe Itu Artinya Komunitas Al-Quran For Especially You Komunitas Al-Quran Khusus Untuk Kamu Cafe You K-A-F-E Y-O-U Y-O-U Itu Singkatan Dari Youtuber Sebenarnya Tapi Bisa Disingkat Cafe You Insyaallah Doakanlah Ini Gerakan Ini Menjadi Model Di seluruh Indonesia Barangkali Barangkali Apa GoFood Pesen Apa Soto 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 Asik Alhamdulillah Makan Kita Makan Soto Yaudah Sementara Gitu Jadi Konsep Jaringan Itu Namanya Apa Tadi Cafe You Tadi Itu Untuk Mengontrol Keuangannya Aplikasi Buku KAS Atau Buku Warung Yang Sudah Tersedia Dan Insyaallah Itu Akan Jadi Salah Satu Apa Ya Pengontrol Arus KAS Secara Sederhana Yang Bisa Dioperasikan Oleh Anak-anak Yang Luwisan SD Atau SMP Yang Jaga Warung Itu Dan Yang Penting Bukan Hanya Itu Membina Jiwa-jiwa Mereka Kembali Kepada Allah Melalui Quran Nanti Seminggu Sekali Atau Seminggu Dua Kali Ngaji Yang Jaga Warung Warung Tutup Atau Dikilir Bisa Begitu Kan Yang Satu Jaga Yang Satu Ngaji Insyaallah Begitu Itu Konsep Dari Cafe You Cafe You Itu Artinya Komunitas Al-Quran For Especially You Komunitas Al-Quran Khusus Spesial Untuk Mu Ini Bermit Tel 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 Dan Secara Sederhana Tempat Oh Sudah Dan Ingin Menjadikan Setidak-tidaknya Yang Nunggu Itu Atau Yang Numpul Itu Dengan Wifi Itu Yang Sudah Kita Siapkan Wifi Mereka Tertarik Untuk Menjadi Youtuber Sebagai Satu Cara Untuk Mendapatkan Penghasilan Kalau Alat Yang Gak Ada Ekosistem Gak Dibentuk Atau Networking Gak Dibentuk Mungkin Susah Juga Mau Upload Kalau Wifi Gak Ada Kuota Gak Punya Karena Uang Gak Ada Ini Salah Satu Model Barangkali Bisa Memberikan Solusi Solusi Yang Sangat Sederhana Dakwah Alakampung Atau Dakwah Alawarkop Gitu Dakwah Alawarkop Atau Dakwah Kampung Istilahnya Gak Terlalu Canggih Sederhana Dan Bisa Dimulai Atau Dikelola Oleh Anak Anak Muda Yang Gak Bisa Ngaji Dan Pendidikannya Gak Lulus SMP Kira Kira Begitu Atau Lulus SMA Tapi Susah Cari Kerja Dan Gak Punya Cita Cita Kita Arahkan Dengan Cara Yang Sangat Sederhana Mohon Doa Dari Penonton Sandrian Ojula Lidih Lima Benua Terima Terima Kasih Sayudi Pramoko Tukang Donata Di Parang Youtuber Tercuak Di Semesta Fast Beer Sobron Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Terima 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 kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton